Sebagian masyarakat meyakini jika air kelapa muda memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya yaitu meningkatkan stamina dan mencegah dehidrasi. Untuk itu tak heran jika di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini banyak diburu masyarakat. Seperti yang diungkapkan Rami salah seorang penjual es kelapa muda. Menurutnya sejak merebaknya pandemi COVID-19 banyak masyarakat datang membeli kelapa muda dengan alasan untuk kesehatan. Dalam sehari rata-rata ia bisa menjual sekitar 60 hingga 70 buah. Bahkan terkadang sampai 130 buah kelapa. Ya diungkapkan rata-rata 60-70 ke atas lah. Pernah ini sampai 100 lupiah sehari. Paling banyak bisa sampai berapa bu? 130 pernah sehari. Ada pun untuk harga perbungkus, es kelapa dijual seharga 3.000 rupiah. Sedangkan untuk satu buah kelapa dijual dengan harga 7.500 rupiah. Kelapa muda ini ia dapat dari kiriman seorang penjual kelapa asal Klirong dan Adikarso Kebumen. Dari Kebumen Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!